Assalamualaikum Hari ini anak-anak ingin makan pecel lele Jadi aku ini pergi ke pasar guys Nyari penjual lele Dan ini lele nya guys Ini yang besar-besar Yang sebelahnya ini yang agak kecil-kecil ya guys Ikan lele disini 1 kilo 22 ribu guys Di tempat kalian berapa 1 kilonya Ini aku beli 2 kilo ya Yang 1 kilo ukuran yang agak kecil Yang 1 kilo lagi ukuran agak gede Kalau untuk dibuat pecel lele Itu anak-anak suka yang gede guys Karena dagingnya itu banyak Dan ini abangnya udah selesai Ini aku beli 2 kilo Terus aku bawa pulang Nyampe rumah Aku cuci bersih Terus dibuangin insangnya ya guys Dan ini untuk bumbu marinasinya Aku pakein bawang putih Garam, ketumbar, dan kunyit bubuk Diulek aja Sampai halus Kalau udah halus kayak gini Tambahkan air biar makin halus ya guys Diaduk-aduk kayak gini Kemudian baru letakkan ikan lelenya Ini dimarinasi kurang lebih 5 menitan aja Sambil dibulak-balik Biar meresap ya guys Jangan lupa Bagian perutnya si ikan juga Itu dibelah gitu guys Jadi biar Marinasinya itu merasuk ke dalam dagingnya Kemudian panaskan minyak di wajan Beri sedikit tepung terigu Biar saat ikan lelenya digoreng Itu gak meletus-meletus Banget gitu loh guys Nah kalau bawahnya udah agak kering Baru dibalik kayak gini ya guys Baliknya harus kering dulu Biar dia gak lengket di wajan ya guys Kalau bagian punggungnya juga udah mateng Siap diangkat dan ditiriskan Ikan lele ini salah satu ikan tawar yang enak menurutku guys Bekas bareng ikan lelenya tadi Jangan dibuang ya guys Minyaknya bisa untuk goreng sambelan Ini yang aku goreng bawang putih dan bawang merah Kemudian aku tambahkan cabai merah dan cabai rawit Gak usah digoreng Sama cabai, garam, gula, dan terasi Aku tambahkan juga gula merah sedikit aja Kemudian diulek Pelan-pelan aja ya guys Diuleknya sampai halus Sambil panasin wajannya tadi ya guys Kalau udah halus baru disiram Sama minyak panas bekas goreng lele tadi Terus diaduk merata kayak gini aja Tinggal ditambahin si ikan lelenya guys Dipenyaitin gitu aja Dan udah jadi menu kita hari ini Pecel lele guys Lalapannya sesuka hati ya guys Aku pakai daun kemangi dan timun aja kayak gini Udah enak banget Selamat mencoba dan happy cooking Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih yang udah nonton